Aksi biadab dilakukan seorang ibu di Kabupaten Lampung Utara dengan menyiksa anak kandungnya sendiri yang baru berusia 1 tahun. Perbuatan ini dilakukan lantaran pelaku ingin mendapat nafkah dari suaminya. Tidak hanya menginjak, memukul, dan menggantung anaknya hingga terjatuh. Ibu muda bernama Lydia Francisca Natalia, warga Tebing Kimpul, Kelurahan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara ini bagai telah kehilangan nuraninya, juga tega merekam sendiri aksi sadisnya tersebut. Aksi ini terbongkar setelah sang suami menyebarkan video yang diterimanya tersebut hingga akhirnya viral. Aparat Satres Krim Polres Lampung Utara yang mengetahui video tersebut langsung menangkap Lydia dan mengamankan anaknya. Di hadapan petugas, Lydia mengaku sengaja menganiaya anaknya dan merekam agar suaminya mau memberinya nafkah. Terima kasih telah menonton! Kini pelaku mendekam di Bapolres Lampung Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara polisi akan melakukan visum terhadap anak pelaku untuk memastikan luka-luka yang diderita anak tersebut. Apakah anak tersebut sudah cukup lama dilakukan tindakan anehnya yang tersebut? Ya, ini kita masih dalami saat ini ya. Kita nanti akan mempertisum juga apakah nanti anak ini terlihat sudah ada juga luka-luka lebam ataupun luka sayatan yang sebelum-sebut. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujian Syah, TV One menggabarkan.